Ampunan dan kasih sayang Allah hanya akan diperoleh ketika kita melaksanakan puasa dan ibadah dengan ikhlas. Dalam manuskrip Ayyuhal Walad, karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan tentang satu hikayat seorang hamba yang beribadah selama 70 tahun, lalu Allah ingin mengujinya, maka Allah mengutus seorang malaikat, sampaikan malaikatku kepadanya bahwa ibadahnya itu tidak akan menjadi penyebab dia untuk masuk ke dalam surga, untuk diampuni, untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Apa jawaban sang hamba itu? Tidak apa-apa malaikat, kami memang diciptakan untuk beribadah. Tugas kami adalah menyembahnya, aku akan teruskan beribadah. Maka ketika disampaikan hal itu kepada Allah, lalu Allah mengatakan, Dia tidak berpaling beribadah kepada aku, maka fanahnu ma'al kirami' la nu'aridu anhu. Aku pun, kami pun tidak akan melupakan hamba itu. Ishhadu ya malaikat, kata Allah. Saksikanlah bahwa inni ghafartu lahu. Aku telah memberikan ampunan kepadanya. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, mari kita yakini bahwa ampunan Allah sungguh tiada berhingga. Jangan pernah lalah menghambak padanya. Salam Ngariksa.